Intro Halo gengs, kembangkan Selatu TV, selalu kepo sama Konik dan masuk di part 4 ya Arnold Leonard Oke gengs, Onik masih ngepoin gerak-gerik Arnold Leonard Dan kali ini ternyata Arnold ngaku tanpa perempuan atau pacar Katanya dia bakal tetap jadi penyanyi Kira-kira udah sampe mana ya karir nyanyinya? Oke bukan, yuk, kepoin bareng, on me ya Oke aku mau ngasih tau kalo aku nih sekarang ada di mobilnya Arnold ya Nanti kita bakal geledah mobilnya Arnold gitu kan Namanya nang adem tadi agak panas gitu ya Arnold emang suka lobby musik ya disini ya? Maksudnya selalu dengerin musik gitu kalo break Aku memang cinta banget dengerin musik Apalagi kan sebentar lagi lagu aku rilis nih singgalnya Langsung aja Promo dikit ya, promo dikit Jadi ya Beneran banget ya pak Pokoknya kalian tunggu rilis dari single aku Oke, judulnya itu Kok lupa ya? Aduh, paruh banget Nggak, nggak judulnya apa? Mumpung gue promo ini, no Judulnya itu Biar Cinta Datang Biar Cinta Datang Karena kan kemarin udah gugur tuh ya gengsi ya Semoga abis itu datang Lirik lagunya keluar, nggak sabar sama lagunya, no? Oh, kalian nungguin lagunya ya? Jadi insya Allah sih sebenernya Sebenernya tuh rilisnya itu tanggal sebelas Sebelas ini Sebelas ini Sebelas ini Sebelas ini Berarti satu hari bedanya sama ini ya? Sama sinetron ya? Iya Jadi Luar biasa lo mengopakannya ya Terlebihat nggak sih gue suka ya? Itu baru insya Allah ya Cuman Dari kantor sih bilangnya tuh minggu depan Yang mana yang baik aja deh Emang udah selesai semua ya prosesnya ya? Proses udah selesai semua Dari video lirik udah selesai Tinggal video klipin belum dikerjakan Video klipin penjara nya kapan? Video klipin penjara nya Kalau misalnya dapet libur aja udah disini Karena saya stripping Kalau dapet libur langsung Berarti kan dulu aku peratanya gengs ya Lu kalau misalnya milih sama dapet diikutnya Siva atau Elina gitu kan Kayaknya kalau disini mah mana kayaknya ya? Di luar dugaan gitu ya Di luar dugaan banget Keren Arnold Semoga karir nyanyinya makin kece ya Anyway gengs Judul lagunya Arnold yang judulnya Biar Cinta Datang Ternyata bikin kepo lagi nih Bener nggak ya ini buat Siva? Atau justru ini untuk gebetannya Arnold yang siap untuk datang ke Arnold Kepokan Kepain bareng Oh ya lu sepup Karena mungkin dari kantor juga aku dikasih satu project ini Dititipin project sinetron yaudah deh aku ambil Oke ngomongin masih soal musik nih dari Farida Farida Happy Alphi Apa yang dipanggil Kangen Kak Arnold sama Siva kapan cover lagi lagu lagi syuting bareng? Gak ini kan waktu aku yang suka covernya Iya sih Lo juga jangan bapar Ini jangan pertanyaan yaudah Aku tau tuh gengski Aku tau diri gitu ya Aku tau diri ku dan aku juga tau hati Jadi ya kita sih kemarin tuh senang banget masalah untuk cover segala macam apa lagi Apalagi si Siva kan suaranya bagus ya Cantik juga suaranya bagus Siapa sih ibaratnya gak kesorot ke dia gitu Apalagi kemarin tuh banyak permintaan kayak misalkan kita cover kita pertama tuh kalo gak salah love yourself Oh baby you should go and love yourself Dan terus banyak banget masuk Jadi kayak aku cover lagu bersamamu Kesepian segala macem dari soundtrack kita Jadi kayak kenangan sih ya kayaknya Gak tau lu yang ngerasain gimana menurutmu Kenangan sih Kenangan sih Kenangan itu kan berarti ceritanya sudah kenal tapi bikin Kemungkinan besar udah terulang karena kenangan dong Tapi insya Allah sih kalo misalnya Sebenernya nih aku kan chatting sama Siva Siva Lagi dimana? Lagi di location shooting Oh gitu Kita kalo gak Siva kita cover lagi ayo sih Kayak gitu Dia sih sebenernya udah mau Yaudah ayo gitu Karena menurut aku nyaman sih kalo untuk satu duet sama dia tuh nyaman banget Tambah seru nih gengs Karena SeratoTV bakalan kasih challenge buat Arnold kali ini Buat nyanyiin lagunya Angga Kalo sahabat sih harusnya bisa Dan tau Serta support Mau gak ya Arnold Kepo kan Kepain bareng only Angga di dunia musik gimana? Kayaknya aku dilompatin sama Angga ya Wah Angga selamat Angga Iya gue bingung banget gengs Dulu tuh yang cover nih Arnold sama Siva kan gitu kan Tak tau yang rilis Amanda Ya kan Terus Arnold yang sering cover tiba-tiba yang mau rilis Angga gitu Ya namanya kan Rezeki ya gak ada yang tau ya Menurut lu gimana dia? Ya menurut Bagus sih lagunya Angga itu kan satu manajemen sama aku Oh selain lagu Emak lagunya doang yang pertama Lagu pertama dia menurut aku bagus Dan dia juga membawainnya juga pas sama suaranya sama lagunya Ya menurut aku sukses buat Angga Dan jangan lupa untuk Angga download single terbaru gue Nyari Inggris Nilainya berapa nilainya? Nilainya buat Angga Aaaa... 67 80 Da50 Suara emas lu luar biasa ソ AAAKU DISINI UNTUK KAMU Yeay ini baru temen Gengs Jadi lu nggak cuma gentleman Nger MAN Tetep support temen ga cuma gua support Tapi juga membuktikan dengan Arnold Tahu lagunya gua suka banget Lu ANGGA sama sifat tuh secocok apa sih? Cocok mereka, jadi gini, Angga kan orangnya pendiam dan dia juga orangnya tuh kalem. Kalo Siva kan orangnya kayak rame dan kasih semangat, maksudnya bisa bikin kasih orang tuh semangat gitu loh. Jadi pas banget lah, jadi Angga ketemu sama Siva tuh pas. Gimana gengs, kece kan? Nah ngomongin Angga dan juga Arnold yang sama-sama penyanyi, kayaknya bakal jadi saingan nih. Yang penting saya nggak sehat ya. Dan masih ngomongin soal nyanyi, kita bakal tanya nih. Kira-kira kalo jurus pedenya Arnold kalo jadi penyanyi itu apa ya? Kipo kan? Oke fan bareng online, selamat tinggal. Oke, tips untuk penyanyi apa sih Kak Arnold dari fan.angelina? Tips untuk penyanyi apa sih Kak Arnold? Tips untuk menjadi penyanyi? Itu satu, kalian itu harus berlatih dan pede. Menurut aku gini, kalo misalkan kalian nyanyi tapi kalian nggak pede, pasti suara kalian itu nggak bakal keluar. Jadi intinya itu satu, adalah pede. Menurut aku gitu. Jadi pokoknya kalian harus pede. Nggak kepedean ya, Arnold? Nggak kepedean juga sih. Iya. Pede dan berlatih dah, itu aja. Kalo lo sendiri, menggunakan tips itu aja, Arnold, untuk bernyanyi? Iya, pede aja yang penting. Kalo nggak pede kayak kemarin. Pertama kali gue muncul di inbox sama Siva. Kalo misalkan gue nggak pede, pasti gue bakal kayak, aduh takut, tapi gimana sih? Cuman ya, karena Siva juga kayak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Oke, diminta nyanyi sama Anggi. Kakak Arnold, nyanyi dong. Nyanyi lagi nih. Nggak, tadi emang nyanyi. Tadi sih nungguin musiknya. Aku rasa ku telah jatuh cinta, pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa, berhenti mengagumi dirinya. Yaaay. Alright genkski, ngeliat Arnold yang juga suka nyanyi dan jadi penyanyi sama seperti Angga. Menurut kalian lebih cocok mana nih yang jadi penyanyi, Angga atau Arnold? Isi jawaban kece kalian di kolom komen video ini. Dan see you next time, bye-bye.